Halo sahabat Goldenfield, jumpa lagi bersama dengan aku Fira Kali ini yang akan membuat satu ide usaha Yaitu adalah Collins Pop Macaroni Mau tahu cara buatnya? Langsung aja kita ke proses membuatannya Nah sahabat Goldenfield, disini Fira mau menjelaskan Bahan-bahan untuk membuat Collins Pop Macaroni Yaitu disini ada tepung maizena Terus ada baking soda Ada makaroni tentunya Nah disini makaroninya bisa Boleh pakai makaroni, boleh pakai fusili Nah disini ada garam Ada juga air mineral Ada minyak, sayur Dan tentunya Collins Deep Glaze Nah sahabat Goldenfield, ini airnya sudah benar-benar mendidih Boleh kita matikan Jadi jangan sampai anget-anget kuku Tapi sudah dimatikan ya Nah disini kita sudah sediakan juga Ada bowl stainless Disini boleh kita masukkan Lalu air tadi yang sudah kita campur dengan garam Kita tuang ke makaroninya Dan ini kita aduk-aduk Sampai dia rata aja Nah ini kita tunggu sampai 10 menit 10 menit nanti kita masukkan baking soda Oke sahabat Goldenfield Ini kita sudah tunggu 10 menit Lalu kita masukkan baking sodanya Nah sahabat Goldenfield ini sudah 5 menit Tadi setelah kita masukkan baking sodanya Nah kenapa kita menggunakan baking soda Karena itu untuk membantu si makaroninya ini Nanti dia lebih renyat Nah setelah ini boleh kita saring Masaroninya Kita tunggu sampai dia benar-benar tiris Oke sahabat Goldenfield Disini sudah tidak ada lagi air yang jatuh Dari saringannya ini boleh kita tebar Ini saya pakai loyang Boleh pakai alas apapun Yang penting dia ini permukaannya datar seperti ini Agar kita bisa menyebar dia Seperti ini makaroninya Kita ratakan sampai tidak ada yang bertumpuk-tumpuk Dan kita tunggu sampai kering Baru sehabis itu bisa kita tabur dengan maizena Dan kita goreng Oke sahabat Goldenfield Ini dia permukaan si makaroninya Sudah cukup kering Dan sekarang bisa kita balut dengan maizena Nah ada tips juga nih sahabat Goldenfield di rumah Disini kenapa kita Membalut makaroni yang sudah kering ini Dengan maizena Itu yang pertama untuk Menambah lagi Lebih renyah si makaroninya Selain-selain tadi kita tambahkan Baking soda Dan dia membantu juga proses menggorengnya Jadi pada saat kita masukkan makaroninya ke minyak panas Dia tidak lengket Terus boleh langsung kita ke minyak panasnya Ini dia sudah matang Jadi dia sudah kesoklatan seperti ini warnanya Membalut maizena nya ke makaroni ini harus benar-benar sebelum proses menggoreng Dan secukupnya aja maizena nya jangan terlalu banyak Nah sahabat Goldenfield kita sudah pisahkan makaroninya jadi tiga bagian nih Dan disini tadi salah satu opsinya kalau sahabat Goldenfield di rumah Tidak mau pakai makaroni jenis seperti ini Ini ada fusili Dan sekarang kita mau coating dia Disini ada colins yang green tea Nah ini kita pakai secukupnya aja Lalu Disini kita mau pakaikan yang Nah ini yang fusili Fira mau pakaikan colins deep glaze yang strawberry Oke sahabat Goldenfield Ini semuanya sudah tercampur rata dengan colins deep glaze Sekarang disini sudah saya siapkan ini ada tiga packaging yang berbeda Jadi disini ada yang versi boxnya Ada yang versi cup sedang dan ini ada cup yang kecil Ada yang green tea Kita masuk Terus yang terakhir Tinggal yang packaging mini ini Kita isi dengan Yang pakai colins deep glaze taro Oke ini sudah jadi colins pop makaroninya Nah ini sahabat Goldenfield ini bisa jadi opsi juga nih Untuk mempercantik kita bisa tambahkan sedikit sprinkle di atasnya Supaya lebih cantik dan lebih berwarna Nah sahabat Goldenfield untuk kamu nih yang ingin tahu kan Hitungan karya jual, cara menjual Dan segmen market yang mana aja Saksikan ya hari Sabtu ini di instagram kita At Goldenfield Facebooknya peningkatan sabari Dan youtubenya di Goldenfield channel Hari Sabtu ini Jangan lupa